Indonesia memiliki beragam flora dan tauna, bahkan tanaman ini bisa juga memangsa serangga. Seperti yang dilakukan sekelompok komunitas pecinta tanaman karnifora atau pemakan daging di Surabaya ini. Satu di antara tanaman karnifora ini, kantong semar yang merupakan tanaman asli Indonesia. Bila dilihat sekilas tidak ada yang aneh dari tanaman ini, namun ternyata ada dari bagian tanaman ini yang digunakan untuk menjebak mangsanya. Tanaman karnifora, takor, ini mulai dikenalkan di masyarakat oleh sebuah komunitas pecinta tanaman karnifora di Surabaya. Menurut salah satu pembudidaya tanaman karnifora, gopher, budidaya tanaman karnifora ini sangat mudah, karena hanya memerlukan media lumut atau tanaman tanpa nutrisi dan asupan air sedikit mineral, tang diperoleh dari air hujan ataupun dari air sisa buangan aj. Keunikan dari tanaman ini adalah tanaman pemakan serangga atau mungkin disebut tanaman karnifora. Tanaman ini memakan apa saja serangga, apa saja untuk mendapat nutrisi, karena akar hanya berfungsi untuk menyerap air. Jadi berbeda dengan tanaman lain yang dapat nutrisi dari akar, dari pupuk. Kalau tanaman ini sudah merubah, dia merubah anggota badannya, anggota organnya untuk menjadi penjebak serangga. Contohnya seperti ini, kantong semar ya, yang umum kita ketahui tanamannya kecil, tapi sudah ada kantong di ujung daunnya. Semut, serangga masuk ke kantong ini, sehingga tanaman ini mendapat nutrisi, sedang akar untuk menyerap air. Indonesia juga memiliki tanaman karnifora ini yang dikenal dengan sebutan nepehentes atau kantong semar. Takor ini pun menginspirasi games virtual dengan Venus Lying Strik yang merupakan takor asli dari Amerika. Terima kasih telah menonton!